Intro Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Balik lagi dengan saya Iksan Di Icus Custom di surganya Motor Custom Semarang Apa kabar kalian? Semoga kalian baik dan sehat selalu Di depan saya ini ada Satu unit Yamaha Bison Yang telah selesai dimodifikasi oleh Tim Icus Custom menjadi Bentuk atau konsep BMW R90 719 Sampai jumpa di video selanjutnya Penasaran untuk lihat spesifikasinya Motor ini adalah motor Yamaha Bison Berkapasitas 150 cc Dengan sistem karburator Dengan tahun pembuatan Tahun 2012 Yang telah selesai dimodifikasi oleh Tim Icus Custom Menjadi bentuk atau konsep BMW R90 719 Scrambler Motor ini sudah selesai dimodifikasi oleh Kebetulan om Iksan dari Tangerang Beliau bawa bahan motor sendiri Yamaha Bison Tahun 2012 Minta dikonsepin jadi BMW R90 719 Di bengkel Icus Custom Biaya 18 juta 18 juta Sudah jadi ganteng seperti ini Dan bagi teman-teman Yang Gak mau pre-order Karena Nunggu pesan Antrian Kelamaan Teman-teman Bisa update Stoknya Di Instagram Saya Di Icus 921 Di surganya Motor Custom Semarang Oke lanjut Kita cek spesifikasinya Kita mulai dari Suspensi bagian depan Untuk shock depannya Kita sudah ganti Menggunakan Shock Usd Product Other Market Variasi CNC Merek Red It Warna Gul Dan untuk Suspensi bagian belakang Kita juga masih menggunakan Suspensi bawaan Yamaha Bison Original Monoshock Dan untuk pengereman Di bagian depan Kita juga masih menggunakan Pengereman bawaan Yamaha Bison Original Cakram Untuk piringan cakramnya Masih bawaan Yamaha Bison Original Dan untuk velg depannya Juga masih bawaan Yamaha Bison Original Palang Dibalut dengan Bansu Aluduru Tipe 117 Ukuran 120x80 Ring 17 Di bagian depan Dan untuk Pengereman di bagian belakang Kita juga masih menggunakan Pengereman bawaan Yamaha Bison Original Trommel Untuk gear rantai Baru Dan untuk velg Belakang Kita juga masih menggunakan Velg bawaan Yamaha Bison Original Palang Dibalut dengan Bansu Aluduru Tipe 117 Ukuran 130x80 Ring 17 Di bagian belakang Untuk swingarmnya Masih bawaan juga Yamaha Bison Original Dan untuk sparkboard Kolongnya Juga masih bawaan Yamaha Bison Original Dan untuk Fostep belakang Kita custom Kita pindah posisi Aja Kanan kiri Lanjut Untuk slenser Kenalpotnya Ini juga kita custom Menggunakan Bahan stainless Produk Outermarket Perubah lingga Kita sematkan Dengan logo Untuk Fostep di bagian depan Ini kita juga Masih bawaan Yamaha Bison Original Kanan kiri Untuk Fostepnya Lanjut Kita ke Body walk Kita mulai Dari Framenya Untuk framenya Ini kita custom Dari mulai Belakang tanki Mundur ke belakang Ini kita custom Menyesuaikan Dengan Konsep BMW Air 90 719 Nah ini Untuk detail framenya Seperti ini Ini Yang bagian depan Ini Bisa Kena knockdown Bisa dilepas Nah ini Detailnya Seperti ini Dari belakang Tampak Seperti ini Dan dari Sebelah kiri Tampak Seperti ini Untuk tankinya Ini kita custom Menggunakan Bahan Plat galvanis Modelnya Ala BMW Air 90 Ini kita Sematkan Dengan tulisan 719 Dan Yamaha Untuk Tutup tankinya Ini produk Attermarket Variasi Juga Punyanya Ninja 2 Tab Dan Untuk Joknya Ini kita custom Bawahnya Menggunakan Plat galvanis Atasnya Menggunakan Sintetis Lanjut Untuk Belakang Jok ini Variasi Ini Kita custom Menggunakan Bahan Plat galvanis Lanjut Untuk Dudukan Lampu Belakang Ini Juga Kita custom Menggunakan Plat Lanjut Untuk Variasi Bawah Jok Ini Juga Kita custom Menggunakan Plat galvanis Kanan Kiri Lanjut Untuk Cover Samping Ini Juga Kita custom Menggunakan Bahan Plat Galvanis Untuk Bawah Tengki Under Tank Dan Air Sku Depan Tengki Ini Juga Kita custom Menggunakan Plat galvanis Kanan Kiri Semua Nah Ini Dilihat Dari Sebelah Kiri Seperti Ini Tampak Padat Berisi Untuk Skip Blade Enzim Engine Guard Ini Juga Kita custom Menggunakan Roll Pipa Dan Plat Galvanis Dan Untuk Spark Board Depan Ini Juga Kita custom Menggunakan Plat Galvanis Dengan Bracket Besi Belakang Kita custom Juga Untuk Bracket Rating Atau Bracket Sand Bracket Lampu Bracket Sepedo Ini Kita custom Menggunakan Besi Untuk Visor Ini Juga Kita custom Menggunakan Plat Galvanis Lanjut Untuk Sesi Penerangan Handmaker Produk Outtermarket Variasi 16 Titik Lumayan Terang Ini Nyalanya Seperti Ini Untuk Sand Kita Menggunakan Produk Outtermarket Variasi Model Palu Kanan Kiri Depan Belakang Untuk Lampu Belakang Ini Kita Pakai Produk Outtermarket Juga Punyanya KL The Tracker Untuk Sand Belakang Sama Yang Depan Lanjut Untuk Handgrip Ini Kita Menggunakan Handgrip Mata Kucing Biar Kelihatan Tampak Klasik Tampak Nyaman Bila Digenggam Atau Dibendarai Untuk Spion Kita Menggunakan Produk Outtermarket Variasi Model Jokowi Cuma Ini Kotak Model Rizuma Produk Outtermarket Variasi Untuk Stang Kita Menggunakan Stang Yamaha Bison Original Untuk Speedometer Kita Menggunakan Produk Outtermarket Variasi Digital Nah Ini Nyalanya Seperti Ini Untuk Semua Body Ini Kita Cat Baru Semua Dengan Kombinasi Warna Biru Silver Merah Dan Hitam Kita Custom Menggunakan Plot Galvanis Dan Roll Pipa Oke Teman Teman Ini Posisi Ready Seperti Ini Ya Lanjut Kita Cek Son P Z Station Big Ar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton